Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian tak buat siapa Pada kali ini kita akan melihat review dari uniform terbaru Warframe Yaitu X-Dates of Warframe ini Dan gue juga kebetulan build Warframe ini tuh Ke arah PvP Dan udah ada artifactnya Dan artifactnya memang ngebantu banget sih buat di PvP Dan sorry banget gue baru Review Wolverine sekarang ini Karena tadi tuh gue masih repot banget ya guys Jadi ya mungkin gue agak telat sedikit Dan kita lihat nanti performanya tuh di PvP tuh seperti apa Di level 70 ini Yang jelas sih gue mau tegaskan kepada kalian gitu kan Kalau misalnya jangan terlalu berharap di level 70 Wolverine ini di PvP gitu Karena ya kita gak bisa terlalu mengandalkan di level 70 Karena ya meta-meta sekarang tuh udah pada tier 4 ya kan Tapi yang jelas kita mau lihat aja performanya di level 70 tuh Gimana sekedar tes doang dulu aja gitu Jadi jangan terlalu kecewa juga kalau level 70 nya Karena bakalan berbeda di level tier 4 nya gitu Kalau kita bandingkan di tier 3 dan level 70 nya gitu kan Tapi yang jelas sih kalau Adam kemarin di level 70 tuh kita udah bisa mengandalkan gitu Tapi kalau misalnya si Wolverine ini di level 70 Belum tentu gitu kan Dan jangan kecewa juga karena Lagi-lagi gue pengen ingetin kalau misalnya berbeda nantinya Di level tier 4 dan level 70 Kalau misalnya di level 70 ini hampas Kalau misal ya kan gue juga gak tau gitu Coba gue lawan 100 besar ya Ini gue full auto nih Ini nge-strike nya cakep anjir Buset damage nya beneran nge-strike nya cakep Dan damage nya juga bagus Gila, 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 gila Cakep banget Wolverine Gila, kalah loh Buset dah Serem anjir, serem sumpah Serem banget Dia buat i-frame bagus Buat nge-strike bagus Damage nya pun bagus guys Ya kan Cuma ini baru permulaan Kita gak bisa Langsung Menilai itu 100% bagus gitu Tapi yang jelas sih Gue ngeliat kalau misalkan dari i-frame nya Nge-strike nya gitu kan Damage nya itu Udah cukup bagus ya di level 70 Coba kita sekali lagi nih Anjay kan Tuh Thanos tuh yang gue sebel begitu pelanggap longo mulu Walaupun ya Dia emang rada tanky sebenernya Tuh kan Gokil guys Level 70 nya juga Cukuplah bagi gue Ya kan Tapi udah jelas sih Kalau Lawan Jin Grey Tier 4 Emang rada-rada Bagaimana gitu Tapi ini bagi gue gak mengecewakan sih Udah cukup Gokil lah guys Sekali lagi nih guys Buat Damage beneran bagus banget Dan dia tuh Jadi tuh Lincah gitu loh Kalau di uniform sebelumnya Anjir Sebel banget Gue pelanggap longo doang Sama kayak Thanos Tuh kan Nge strike nya anjir Sumpah tuh Gila dia make nya Emang bagus banget sih Anjir Gila gokel loh Friend ini guys Yui gak sih Gila Udah Cukup-cukup Di level 70 ini cukup Siapa lagi Lu bisa Main auto gitu ya Mungkin lu bisa menyesuaikan lagi Maksud gue tuh Lu main manual Bukan auto Disini kan nanti gue auto ya Full auto Lu bisa Main manual gitu ya kan Itu lebih bisa Menyesuaikan lagi sih Kalau misalnya Lu mau Pakai dia di level 70 Tapi yang jelas Tier 4 Bahkan lebih enak Kita coba di Otherworld ya Gue tur tim dulu Worldfriend Mana Worldfriend gue Nah Udah Bisa 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 Tuh kan, buset deh bisa diandalkan guys Ya gak sih, ribet banget ya Lumayan lah itu, bisa nge-kill Yowie menang guys Ayo guys, seru anjir, pakai woofren Ini kalau pada nanya bang, kenapa lo ke Vibranium bang, kagak di challenger Soalnya gue main auto, gue nyelesaikan misi juga Jadinya gue pakai karakter ngacak-ngacak Maksudnya sesuai misi, gue pakai karakternya Jadinya kalah gue Buat nyelesaikan misi dulu aja Ntar gue pakai meta-meta baru Minimal challenger mah, gampang Cuman kalau buat di seras-besarnya itu yang susah Tuh kan, anjir ya Boleh sih, kata gue Beneran Kepake guys Senggaknya gitu Ow Wah tega sih Sekali lagi guys, sekali lagi guys Tuh ya kan Buset Gue temen banget kalau dia lagi nge-strike Habis loh Udah nyerah aja Yang dilawan Nah kan Gila ya, woofren ya Serem banget Nah guys, jadi Disini ada hal yang mau gue jelasin sih Nah mungkin woofren ini tuh bakalan jadi OP banget ya kan Kalau misalnya Lu itu tuh punya artifactnya gitu Ya kan Tapi kalau misalnya Karakter ini Tanpa artifact tuh Rada-rada pelangkap longo gitu Di pvp tuh kurang bagus sebenernya Ya Jadi Kalau misalkan Saran gue sih Kalau misalnya lu punya artifactnya Ya lu build dia ke pvp Walaupun gue sebenernya belum tau juga sih Dia tuh Performanya di pvp gimana Ya kan Apakah dia meta lagi atau enggak Cuman yang jelas Kalau misalnya lu punya artifact Bakalan lebih unggul Dia tuh di pvp gitu guys Ini bagus banget sih Ya kan Jadi kalau misalnya Di bawah 5% Darah lu Ya kan Dia tuh kagak bakal mati gitu Dan bertahan gitu Dan nanti Setelah Efeknya habis Dia bakal memulihkan HP Sebesar 30% Dari max HP lu Dan itu Beneran bagus banget sih Ya kan Mungkin itu aja sih Dan level 70 ini Ya Jujur gak mengecewakan Ya tapi Kita juga tidak bisa 100% mengandalkan Level 70 Wolverine karakter ini Kalau misalnya kita tuh Buat bertahan di rank Atas gitu Ya kan Kayak misalnya Vibranium Ataupun di Challengers Buat di Otherworld gitu Kayak gitu guys Oke guys Mungkin dulu aja Untuk review kali ini Dan Kalau misalnya kalian nanya Kesimpulannya Worth it atau gak Untuk dibeli Ini worth it banget guys Beneran Apalagi Lu pecinta PvP Gassin aja guys Oke Semoga dulu aja Salam Terima kasih